Nah, ini di-order satu paket sekalian, jadi ini untuk fog lampnya Suzuki Swift 2008 tipe ST. Bohlam ini tiga warna, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini untuk segala cuaca, jadi untuk hujan, kabut, jalanan basah. Bisa tiga warna, bisa putih 6.000 Kelvin, bisa putih kuning 4.300 Kelvin, dan bisa warna kuning 3.000 Kelvin. Pemasangan bohlam ini tinggal PNP, putih kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi bohlam ini bisa berubah warna sesuai dengan tujuan penggunaannya. Warna putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, kering, putih kuningnya habis hujan, jalanan basah, atau kuningnya pas hujan atau kabut. Tadi putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu? Udah, itu aja, selesai. Jadi tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan atau ada perlu tambah-tambahan saklar ini, itu tidak perlu. Semua pemasangan bohlam yang saya jual adalah PNP. Plug and Play artinya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Jadi Anda wajib tahu bohlam ini adalah bohlam 3 warna paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada tipe ini. Bohlam ini sudah full upgrade versi terbaru, yang versi lama adalah warna biru. Warna biru versi lama dan versi baru sudah upgrade di kipas. Kipas lebih tahan air, lebih terang, heatsink, lebih cepat untuk melepas panas. Jadi ini sudah versi all new upgrade terbaru dari bohlam 3 warna, yaitu yang tipe lama adalah JL3. Yang terbaru sudah kita emboss di sini, Junkiwenas ada tertulis. Jadi ini adalah asli produk dari Juragan Lampu. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop seperti biasa. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Sama sekali tidak ngedrop. Bohlam ini lebih terang dari versi yang warna biru. Lebih terang, lebih terang sedikit. Tidak banyak karena memang spek bohlamnya maksimal segitu untuk keawetannya. Kita sebenarnya mau bikin dia 40 Watt bisa tetapi terlalu panas. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan diputar. Adjustable. Saya merekomendasi Anda menaruh chip kuning di bawah. Supaya sorotan kuning akan lebih jauh. Bohlam ini memiliki bayangan gelap kecil, tidak besar. Kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Nah ini bayangan gelapnya di mode warna putih. Di mode warna putih Anda bisa lihat bayangan gelapnya. Di mode putih kuning bayangan gelapnya Anda bisa lihat. Di mode kuning bayangan gelapnya Anda bisa lihat. Jadi bayangan gelapnya kecil dan tidak besar. Bohlam ini juga tidak storing, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terganggu kristikan mobil Anda, radio mobil Anda suaranya hilang atau berisik atau kersek-kersek. Bohlam ini berpendingin double cooper heatsink dengan kipas yang sudah di-upgrade. Kenapa sih kita selalu bilang harus panasnya dibuang dengan cepat? Karena led ini panas. Led ini panas. Panasnya tidak bakal merusak rumah mica lampu, headlamp Anda atau fog lamp Anda, tetapi panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri. Kita harus buang. Bagaimana supaya panas itu dibuang dengan cepat? Ya harus dengan kipas. Ya sama seperti kita lah. Kalau kita panas, kita nyalakan kipas. Kita jadi dingin. Nah kipasnya, supaya kita lebih cepat dingin, tentu kipasnya kita jangan dipasang di nomor 1, pasang nomor 2 atau nomor 3, supaya kipasnya lebih kencang. Nah sama, ini juga gitu. Kita upgrade kipasnya supaya lebih kencang. Supaya bodi heatsinknya lebih cepat melepas panas materialnya, ya tentu kita upgrade. Nah inilah versi yang terbaru. Oke, jadi ini bohlam JL3 versi baru, yang versi lama adalah warna biru. Jadi Anda tidak usah bingung. Inilah yang terbaru. Tetap driverless, sudah dirajut oleh nilon. Tinggal colok soket, kalau Anda colok begini nggak nyala, ya Anda tinggal balik, selesai. Pemasangan sangat PNP dan kedap air. Anda tidak perlu takut masuk air. Jadi ini fog lamp tiga warna terbaik. Saya ngomong terbaik, kenapa? Karena belum ada lawan lah. Paling terang. Paling terang, tiga warna. Outputnya lebar, padat. Outputnya lebar, padat. Untuk hujan, kabut, jalanan basah. Ini sangat bagus. Oke, jadi fog lamp tiga warna, tipenya JL3. Cipenya bisa adjustable, bulat balik, bisa ditarik maju, didorong mundur. Terima kasih. Terima kasih.